Intro Halo teman-teman, selamat datang di Gia Academy Youtube Channel Bagaimana hari Anda? Hari Anda menyenangkan, bukan? Ketika kita ditugaskan untuk study tour ke museum, biasanya kita diminta membuat laporan untuk menyampaikan informasi tertulis atas apa yang kita amati dan pelajari di museum tersebut Kira-kira seperti apa ya jenis dan format penulisan laporan kunjungan kita tadi, kita akan mempelajarinya di video kali ini So, in this video, we are going to learn report text What is the definition of report text? A report text states facts rather than providing theoretical or personal interpretation Report text dapat diartikan sebagai text yang menyatakan fakta, bukan memberikan sudut pandang teoretis atau pendapat pribadi kita In writing report text, you don't need to add any opinions, tough, or feeling Dalam menulis report text, kita tidak perlu menambahkan pendapat, pikiran, atau perasaan kita A report text describes the way things are, with reference man-made, natural, and social phenomena runouts Report text akan menggambarkan cara segala sesuatunya, baik berupa referensi buatan manusia, fenomena alam, atau gejala sosial yang terjadi di sekitar kita So, report is a text which presents information about something as it is It is as a result of systematic observation and analysis Jadi, report text adalah salah satu text dalam bahasa Inggris yang menyajikan informasi tentang suatu hal secara apa adanya sebagai hasil dari pengamatan dan analisis secara sistematis How many types of report text? Types of report text are news report, laporan berita, information report, laporan informasi, journal entry, entry journal, timetable, jadwal, grab or table, grafik atau tabel, observation, pengamatan, and commentary, komentar Do you know what is the purpose of report text? The purposes of this text are To present information about something generally to readers Memberikan informasi tentang suatu hal yang umum kepada pembaca And To describe the way things are Menggambarkan cara sesuatu terjadi dengan nyata There are also kind of report text First, living things Report text about living things usually focus on subject physical characteristics, habitat, diet, qualities, and behavior Teks laporan tentang makhluk hidup biasanya berfokus pada karakteristik fisik, habitat, pola makan, kualitas, and perilaku subject Misalnya, cow, animal, or jasmine, plant Second, non-living things Report text about man-made things usually focus on two main information The components of part and the function or use of the object Teks laporan tentang benda buatan manusia biasanya berfokus pada dua informasi utama Komponen bagian dan fungsi atau kegunaan benda Laporan informasi mengenai teknologi melibatkan klasifikasi dan deskripsi mesin Dan bentuk penemuan yang telah ditemukan manusia Contohnya, smart TV, technology And then, in report text, there are two generic structures First, general classification Stating classification of general aspects of things Animal, public place, plane, etc. Which will be discussed in general Menyatakan klasifikasi umum suatu hal tentang hewan Tempat umum, tanaman, dan lain-lain Second, description Tells what the phenomenon under discussion In terms of parts, qualities, habits, or behaviors Pada bagian ini, biasanya penulis memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi Baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya Intinya, bagian ini merupakan penjabaran dari klasifikasi yang disajikan secara ilmiah Repo text mempunyai unsur-unsur kebahasaan di dalam teksnya Atau disebut dengan length features Yaitu Start with a general noun Menggunakan kata yang merujuk pada suatu hal secara umum Misalnya Lion, bird, jasmine, handphone The focus is on categories of things Menggunakan bahasa yang memperkenalkan objek penelitian secara umum Contohnya Cats rather than my cats Use relating verbs Menggunakan kata hubung seperti Is, am, are, look, seem, taste Use some passive construction Menggunakan subtur kalimat pasif Yaitu To be plus verb tree For example Pigeons can be found almost in any region in the world Timeless present tense Menggunakan penanda waktu simple present tense Contohnya Usually, ovens, always, dan lain sebagainya Use descriptive but factual language Menggunakan bahasa descriptive tetapi berdasarkan kenyataan Contoh They consist of three hundred tense species Some people may also know them as doves Use technical terms Menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik Atau pembahasan report text Contohnya Jika kita menulis mengenai hewan Maka Dalam report text Terdapat istilah vertebrata Invertebrata Atau objek dari hewan itu sendiri Now Let's see example of report text About living things Terdapat text berjudul Jasmine Atau bunga melati Paragraf pertama text ini Membahas tentang bunga melati Sebagai tanaman perdu Yang terdapat di daerah tropis Informasi yang disampaikan Pada paragraf pertama ini Bersifat umum Sehingga Generic structure-nya adalah General classification Paragraf berikutnya Menjelaskan tentang Bentuk tanaman melati Bunga Daun Siklus hidup Dan metode perkembangannya Sehingga Generic structure-nya adalah Description Dan Unsur kebahasaan yang terdapat Dalam text Jasmine Adalah Use general nouns Menggunakan kata benda umum Example Jasmine Not my Jasmine Use of relating verbs Menggunakan kata yang terkait dengan Is or are Serta has or have Example Jasmine Is an evergreen Semi-vining shrub Native To tropical areas Of southeast Asia Africa And Australia Use of an action verb To describe behavior Menggunakan kata aksi Yang mendeskripsikan sifat The Jasmine flower Releases its fragrance At night After the sun Has set And especially when The moon is waxing Toward fullness Thus it is associated with Suiting peaceful night time Moods Releases its action verb Use simple present Prening also helps keep an evidence of flowers Since flowers are produced on new wood It grows in full sun to partial shade It grows in full sun to partial shade Helps keep is verb 1 Use passive voice Cuttings are planted in 3 inch pot within 4 weeks Planted is verb 3 And then Example of report text about non-living things Terdapat teks yang membahas tentang smart TV Paragraf pertamanya menjelaskan tentang definisi secara umum Berupa perangkat dengan cara kerja smart TV Sehingga paragraf ini termasuk ke dalam general classification Paragraf selanjutnya Menginformasikan tentang sistem perangkat smart TV Jenis-jenis perangkat koneksi yang dapat terhubung dengan smart TV Dan Fasilitas yang bisa didapatkan dari smart TV Paragraf kedua hingga keempat ini merupakan bagian description Sedangkan Paragraf terakhir merupakan conclusion yang menegaskan realita dan dampak dari smart TV Dan unsur keberasaan yang terdapat dalam teks smart TV adalah Use general nouns Example Smart TVs Not my smart TVs Use of relating verbs Example Smart TVs are digital television that are essentially an internet connected Storage aware computer specialized for entertainment Use simple present Subject plus verb one or verb one plus s or es Smart TV apps allow connection to website like YouTube and Netflix And social media seats such as Facebook and Twitter Allow is verb one Generally written in third person Pada umumnya ditulis dengan orang ketiga Smart TVs have been around four years But these days they are a lot smarter than could have seemed possible when they first appeared They is third person Nah sampai disini teman-teman bisa memahaminya ya Okay guys, to get understanding, let's discuss these exercises Look at this text for questions number one, two, three Question number one, a USB port is a standard cable connection interface for personal computers and consumer electronics device The underlying words means A. A meeting connected by the internet B. A direct meeting between computer users C. A collaboration between human and device D. A connection between two electronic equipment E. And interconnection among many computers Soal ini meminta kita menentukan makna dari kata interface Dalam konteks pembahasan USB interface artinya Terhubung antarmuka Dalam pembahasan, USB ini bisa kita artikan dengan terhubung langsung antara manusia dan perangkat A. Collaboration between human and device The correct answer is C Question number two Which of the followings are facts about a USB port? It is A. A wireless equipment B. Connected without wire C. Used to link networks D. A long distance connector, a very long cable to connect E. Used to copy files between device Soal ini meminta kita menentukan pernyataan yang benar tentang USB port Untuk menjawabnya, kita cocokkan pernyataan pada soal Dengan teks Kita mulai dengan opsi jawaban terakhir E. Used to copy files between device Pernyataan ini bisa kita temukan di paragraf terakhir teks Yang menyebutkan, for computer to computer file transfer without a network USB drives are also sometimes used to copy files between device So, the best answer is E Soal nomor tiga, meminta kita memasangkan objek di sebelah kiri dengan faktanya di kolom sebelah kanan Cara mudah untuk mencocokkan kolom ini adalah Kita mulai dari opsi yang kita tahu terlebih dahulu Misalnya, kita familiar dengan opsi printer Sebagai mesin perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa grafik Atau teks dalam bentuk cetakan Jadi, nomor satu pasangannya adalah D Berikutnya, nomor dua, internet Kita tahu, jaringan internet dapat terkoneksi dengan kabel TV, DSL, atau digital subscriber line, fiber optic, and dial up Jadi, nomor dua pasangannya adalah B Dan terakhir, modem Sebagai perangkat yang dapat menghubungkan komputer kita dengan internet Nomor tiga, pasangannya adalah A Look at this text for question number four and five Question number four Red fox have a legendary reputation because of their A. Red tails B. Home habitat C. Solitary hunting method D. Cunning and intelligence E. Balance and communication Soal ini menanyakan penyebab rubah merah memiliki reputasi legendaris Bisa kita lihat kata kunci legendary reputation pada paragraf pertama teks Yang menyebutkan bahwa rubah merah mendapatkan reputasi legendaris untuk kecerdasan dan kelicikannya Intelligence and cunning So, the correct answer is D The next question Based on the text above What can we learn about red fox? A. They are clever animals B. Their tail has some use C. They are herby force D. They are solitary animals E. They cannot live in human environment More than one answer Soal ini menanyakan apa yang bisa kita pelajari dari rubah merah Nah, berdasarkan teks, sifat positif yang dimiliki rubah selain cerdas adalah berjuang secara mandiri They are clever and solitary animals Jawaban yang benar adalah A dan D And, look at the last text for questions number 6 and 7 Question number 6 What animal is being described in the monologue? A. Octopus B. Rhinoceros C. Platypus D. Mosquito E. Hippopotamus Soal ini menanyakan hewan apa yang dijelaskan dalam teks Biasanya, topik pembahasan disajikan di awal teks Dan, awal pembuka teks ini menyebutkan The Platypus Jawaban yang benar adalah C The last question How much does the platypus raise? A. 0.7 to 2.4 kg B. 0.7 to 2.5 kg C. 0.7 to 2.6 kg D. 0.7 to 2.7 kg E. 0.7 to 2.8 kg Soal ini menanyakan berat platypus bisa kita temukan dalam paragraf kedua yang mendeskripsikan ukuran tubuh platypus Beratnya adalah 0.7 to 2.4 kg Jawaban yang benar adalah A Now, I hope you can understand better Okay, that's all my explanation about report text Stay healthy and see you on the next video Have a nice day! Bye! 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 Terima kasih.